Inilah tomba dengan pamor yang bagi sebagian orang dihindari untuk merawatnya ya Karena dianggap bisa membawa sial Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusakan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas sebuah tomba ya Jadi untuk tomba ini memang memiliki pamor yang bagi sebagian orang gak mau merawat ya Karena ada kepercayaan bahwa pamor ini pemilih Ya kita akan membahas sebuah tomba dengan pamor buntel mayit Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah ini adalah salah satu tomba saya ya, ini pakai warongko sken ya Jadi gak pakai landean sama penutup pada umumnya Jadi ini biar mudah dibawa kemana-mana ya Nah Ini kalau teman-teman perhatikan Jadi Jadi pamornya kayak lilitan miring ya Sebenarnya pamor aslinya namanya buntel mayat ya Mayat itu artinya miring Cuma ada salah kaprah jadinya buntel mayat Kalau mayat sendiri artinya jenazah ya Tapi ini maksudnya adalah lilitan miring atau buntelan miring ya Nah untuk sebagian besar orang memang dipercaya Keris atau tomba atau tosan ajil lain yang memiliki pamor lilitan miring atau disebut buntel mayat ini Yang sebenarnya adalah buntel mayat atau buntelan miring Ini dipercaya, jadi ini pemilih ya Tidak sembarang orang cocok Makanya banyak yang takut Karena namanya mungkin terdengar seram ya Buntel mayat gitu ya Kayak buntel jenazah gitu ya Jadi jenazah yang terbungkus gitu Padahal artinya bukan Artinya lilitan miring atau bungkus miring Terbungkus secara miring ya Mayat itu artinya miring Jadi artinya buntel mayat kayak gitu ya Dan memang untuk ini memang salah satu jenis istilahnya kewibawaan ya Jadi ini lebih ke filosofinya Jadi ini lilitannya dari bawah ke atas ya Jadi kesadaran bahwa proses mencapai sesuatu itu memang Tidak mudah ada prosesnya ya Dan ini memang biasanya untuk itu ya Jadi untuk mencapai posisi tertentu atau jabatan tertentu ya Walaupun dalam prakteknya Ini sering dihindari Jadi takut menyimpan pusaka Misalnya geris atau tombak dengan pamor buntel mayat seperti ini ya Tapi lain kalau teman-teman main ke daerah Lombok Ke daerah Bali Jadi pamor seperti ini adalah salah satu pamor Favorit yang paling dicari ya Kalau disana nyebutnya pamor tambangan ya Jadi agak beda memang ya Tapi kalau disini sebenarnya awalnya sama kayak di Bali di Lombok Salah satu pamor favorit Salah satu pamor yang sangat bagus ya Nah ini untuk lebih detailnya Jadi bagaimana sih bentuk dari pamor yang disebut buntel mayat ini Atau ada yang istilahnya membuatnya lebih tidak menakutkan diganti pamor bubet Itu agar untuk menjual pusaka dari sini lebih mudah ya Itu nanti kita lihat ya Jadi ini bentuknya seperti apa Nah ini adalah detail warongkonya ya Jadi ini pakai warongkosken ya Jadi ini nggak pakai landean ataupun penutup warongkos ya Jadi warongkos ini tujuannya agar pusaka mudah dibawa kemana-mana ya Dan mudah disimpan Dan ini warongkosken dengan ukir yang sangat indah ya Nah ini detail bila tombaknya ya Nah inilah tombak dengan pamor yang bagi sebagian orang Tidak mau merawatnya ya Karena ada keyakinan bahwa pamor yang sering dikenal buntel mayat ini Walaupun sebenarnya namanya buntel mayat Ini ada yang meyakini ini pemilih ya Dan tidak semua orang cocok Dan ada semacam mitos Kalau nggak cocok pegang pamor ini nanti Sialah gampang sakit lah Ada bencana jadi seperti itu ya Tapi sebenarnya nggak ya Saya malah suka ya Suka pamor ini ya Ini adalah salah satu jenis pamor puntiran ya Jadi bukan melumah, bukan miring Walaupun ini bagian bawahnya ini jenis miring ya Tapi itu dipeluntir ya Sehingga jadi berbentuk lilitan Yang dikenal sebenarnya pamor buntel mayat ya Sebenarnya pamor aslinya ada yang bilang ini pamor selendang Kayak gitu ya Nah mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Sarat-sareh saniskareng laku Kelakonis soko eneng, ening, eling Ilangi rosotum lawung Kono adiling yang manun Dengan syarat cabar segala tindakannya Tercapainya dengan diam, ening, dan ingat Hilangnya rasa terang-benderang Disitu keadilan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!